Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Kepelawan Yapen, mendagri Tito Karnavian menunjuk Sifrianus Mambai dan melantik sebagai penjabat Bupati Kepelawan Yapen yang masa jabatannya selama satu tahun. Inilah suasana pelantikan penjabat Bupati Kepelawan Yapen di Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri di mana staf ahli Gubernur Papua Sifrianus Justus Mambai ditunjuk untuk melanjutkan pemerintahan Paskapurna Tugas pasangan Bupati Tony Tesar dan Fran Sanadi selama 10 tahun. Pada tangan pejabat Bupati Kepelawan Yapen tersebut disambut bahagia warga masyarakat Kabupaten Kepelawan Yapen pada Sabtu kemarin. Dari Bandara Stefanus Rumbewa Skamana, pejabat Bupati Yapen langsung menuju ke Gedung Silas Papare Serui kuna menghadiri ramatama bersama Forkom Pimda serta pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Kepelawan Yapen. Dalam melaksanakan tugas ini saya mengajak b accuracy semua bagaimana yang ditaklip disampaikan oleh Indus JED bahwa mari kita bersik slicerit верitas saya berajak pimpinan dari seluruh Wakil TPR Kepelawan Pemda bersama seluruh masyarakat ISM pajamartis Hallubur untuk mari kita bersama-sama bersik блиit kita menjaga kebersamaan kita dan kita sempatkan langkah kita untuk meneruskan pemerintah kurang lebih sampai dengan 2024 adanya kembali dan kembali kembali. Sifrianus dalam kesempatannya mengatakan bahwa penjemputan merupakan hal yang sewajarnya karena dirinya datang kembali ke kampung halamannya sendiri. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya dirinya mengajak semua untuk bersinergi, menjaga kebersamaan, menyamakan langkah untuk meneruskan pemerintahan hingga adanya Bupati dan Wakil Bupati Definitif. Dirinya kembali mengingatkan agar semua dapat bersatu padu membangun Kabupaten Kepulauan Yapen. Andrew Woria, Kontributor Rai News, melaporkan.